Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat nanti galuh, sahabat ala galangit sahabat buku cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semasa dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia aduh berbahagia saya numpak sepeda saya nih tadi dari sana naik sepeda berduan sama neng vega aduh berdua naik sepeda bari berjalan-jalan, banai kempes aduh jadi ini saya masih penyelusuran masih terus saya selusurin cari benang merahnya ini, biar ada win-win solution jadi pengikut-pengikut abah ini dimana pengikut kutang bolong ini aduh anak maling berkutang bolong aduh anak maling berkluh sampai jengat jadi si vega itu kasihan dia itu sedu pesantren enak-enak karena terjerungus dunia-dunia kutang bolong aduh anak maling bagai saya ini siapa ternyata ini nih namanya si Tia dia ini aduh dia ngajak-ngajak nih dia ngajak-ngajak awal-awalnya itu yang apa yuk ikut itu lah biar kita kaya sukses nah ternyata sekolah ada pengembrutan kabin dan ternyata banyaknya itu yang panggilan-panggilan semua warung rempong-rempong waduh seru dan jual di silit waduh seru jadi saya sih saya tidak pengen ikut campur tentang masalah orang tapi yang jadi saya miris itu kenapa ini selalu nyari-nyari orang terus ritual-ritual kayak gini yang ada kutang-kutang bolong apa ah camblung makanya saya terus tak selusurin siapa saya pengen selusurin pengikut-pengikutnya siapa aja biar saya putus dulu pengikutnya biar si onto aja gak bisa ngempurutin lagi gitu loh minimal ya kita putus dulu nih untuk bahan-bahan ngempurutnya kita putusin saat itu baru kita sikat ngajak ini semua nih semua waduh waduh tak jari kabin gitu nombor demo bakar rame gitu demo bilang bilang waduh waduh anak manik urap urap hutang bolong aduh Allahumma salli wa sallim mabarik alaihi wa alaihi wa sahbih Allahumma salli Allahumma salli ala muhammad alaihi wa sallim alaihi wa sallim alaihi wa sallim ango code dia akarui wa sallim studio aiati wa sallim ke guru dia udah yang awan juru musim gitu ternyata apa sampai sekarang saya nggak kaya-kaya terus kenapa kan dulu enak dipesantai terus ngaji apa sholat banget terus kayak gini-gini terus apa hasilnya nggak ada kan nggak ada ya saya ngesel sekarang terus saya kan nggak mikir ke situ terus emang ada ancaman gak sih dari si onto aja tuh ada ancaman kalau emang keluar dari aliran ini kutang bolong ini ada ancaman itu kalau kita nggak nurut sama dia oh kita bakal kerebal atau dia bakal santai keluarga kita waktu diturunan gitu takut ya kenapa ya kayak gitu itu jangan takut takut kan satu hanya kepada Allah kan yang sendirikan ketika diajarkan sama ustad-ustad di dunia-dunia pendidikan kita tanamkan dalam hati kita keimanan dan ketakuan tidak berapa Allah ya kan gitu nggak aduh nggak ada harus yang ditakuti dunia ini begitu yang penting maka ngomongan ngomongan si ada itu aku emang digini-gini juga kan sama contohnya iya lah senyata mana terus itu wajib itu kalau gitu wajib gitu itu katanya ritualnya memang gitu terus yang maksudnya apa kutang bolong sirit bolong melongkong itu emang itu ada Oh mantar dari dianya gitu jadi untuk menghipnotis para laki-laki gitu menghipnotis para laki-laki agar memegang susu kita itu udah gila gitu ya apa yang kita inginkan apa yang kita inginkan pasti terkabul Aduh terkabul dari mana terkabul dari mana dari Hongkong tapi tadi udah ditelepon nah tadi nanti sama Sitiya itu bilang aja jangan ngomong saya Ujang Bustomi ngomong saya Sarmin dia juga sering ada panggilan-panggilan gitu kan di rumahnya sering menerima laki-laki gitu nah gini nanti ngomong sama dia saya Sarmin dari Bandung temen tadinya membuking Neng Neng Vega cuman yang teganya bilang lagi halangan nah sekarang diserahin silahin barangnya Sarmin nanti buat sitia buat sitia buat apa-apa disini jadi silahkan nanti ngomongin Sarmin nanti ketika saya sudah deal sama dia nanti Neng keluar lagi Neng tunggu disini saya pengen bikin sekarat tuh dia nggak apa-apa kan biar dia juga akan kembali kepada jalan yang bener-bener kan kasihan juga kan aduh sana maneng berarti lagi di rumah semua ada grupnya aduh sana maneng ber grup ngecamblung berarti emang dia nggak lagi kemana-mana nggak ada di rumah semua lagi free ya ah gatel maneng berbaranya kita ayo langsung aja Assalamualaikum alhamdulillah sehat banget malah yang penting sehatnya ya Allah udah-udah mulai ketemu gimana kamu siapa aku kemarin udah ke Abah kamu nggak pernah ke Abah emang aku udah lama-lama aku rempoh aku udah sukses sama aku belum baru-baru mamaku udah gitu dulu kamu kesini aku cuma pernah kamu mau lihat aku aku mau kandungin sama kamu oh iya boleh aku ya jadi ceritanya dia sepertinya mau ngobel aku nggak bisa kok tidak aku aku kasih ke kamu ya iya iya dia sama dari luar baik banget ngasih servicer bagus ya kenapa udah udah ngomong tadi ini saya Sarmin perkenalkan Oh dia udah 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 kenal lama ya udah ngomong tadi guru apa kan tadi gurunya tadi habis jadi gurunya gitu Oh punya guru juga Oh sepuluh uang semua Oh setor-setor apa itu maka Oh udah Mas ini tadi udah 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 nggak Bapak sudah udah diomongin saya pengen sama dia mbok ingin dia aku tadi saya pen booking ini cuman ininya lagi halangan Oh iya iya lagi dapet nggak Bapak cuman saya sambil bahkan kamera nggak Bapak jangan kaget iya Bapak kan karena kan kita pengen pengen diliput kayak gitunya kayak kakek Sugiono gitu tau kan kayak kakek Sugiono nggak apa-apa kan tapi kalau di kamer jangan dibawa kameranya nggak apa-apa kalau sama di kamer nanti suruh suruh pulang lagi nggak apa-apa kan aman kan aku tinggal aku tinggal kalian masih baik-baik ya kenapa mau langsung aja ya aku ya ditunggu di sana ya ditunggu di mobil aja sini langsung pulang nggak apa-apa ya tinggal ya Oh itu sudah lama kenapa udah itu temen aku udah lama Oh sudah lama perkenalkan nama saya Sarmin ini Neng Tia bener Oh pada kemana ini sepi aku berdua aja sama anak aku Oh berdua Oh sudah pada tidur tadi sudah dia udah saya pengen booking ya Emang berapa emang Mas bawa uang berapa aku mah biasanya lima juta Oh lima juta maksudnya lima juta itu semalem atau gimana ya selemes dedesnya aja mas Oh selemesnya serius sampai mas lemes sampai enggak kuat bisa kurang lagi enggak nggak bisa itu udah sedikit banget begitu tuh lima juta tuh sedikit gimana maksudnya saya enggak bawa uang tadi kan sama si Vega itu tadi habis makan-makan terus bensin sudah habis banyak tuh ada 500 ribu nggak apa-apa ya udah kedalam aja dulu enggak lima enggak saya enggak model dulu saya nanti-nanti setelahnya aja dimasukin ya kalau mau 500 ribu sih setengahnya dimasukin gimana ya jangan-jangan semuanya nanti sakit akunya Oh berarti kalau 500 ribu setengah setengah aja dimasukinnya jangan semuanya Oh jangan semua barangnya gitu setengah ayo masuk dulu masuk kemana masuk kemana ya katanya mau ya kita ngobrol-ngobrol dulu aja saya mau ngobrol-ngobrol kan kita mau kenalan dulu masa langsung kita ngemput aja jangan nggak enak kita akan ngobrol dulu biar kita kan kenal satu sama lain kan begitu biar kita mainnya saya mau ngobrol dulu aja bayar sih ini nantikan setelah kita sudah udah ngecret gitu ya enggak apa-apa mau setengah mau apa-apa saya mau ngobrol dulu ini berantakan Oh habis ada tamu tadi sudah pada pulang Oh terus habis ngumpul sama orang lagi tuh iya tak belum ada hari ini udah 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 baru selesai Oh berarti berarti saya bekas orang lagi dong ya enggak apa-apa Masnya mau enggak Oh ya udah enggak apa-apa lah enggak apa-apa berarti tadi sama orang berarti orang babi tadi bayar apa Sama lima juta Oh lima juta katanya dikasih lima juta lima ratusnya buat anak kamu jadi lebih bisa lima ratus Oh lima juta lima ratus Iya kalau Mas bawang segitu sih ya setengahnya aja nggak papa Oh setengahnya masuknya Yos nggak papa lah punya anak berapa anak aku Oh anaknya dua sudah pada tidur Oh janda Oh tiga tahun janda ah kenapa enggak nikah aja kenapa sih masih bisa napain anak aku sendiri kenapa kan enak ada punya laki-laki yang bertanggung jawab terus nikah terus anaknya juga akan punya Bapak nggak ada yang bertanggung jawab laki-laki itu semuanya itu brengsek Mas brengsek kenapa brengsek bajingan semua di di depannya baik di belakangnya jahat apalagi di depan jahat di belakang lebih jahat Nah sekarang laki-laki semua brengsek kenapa Anda semua masuk masukin laki-laki kan ngemperutin sama laki-laki itu hanya heavy fun aja heavy fun gimana HP pen aja bukan untuk perasaan untuk menikah enggak Oh berarti yang lima juta lima ratus yang semuanya gitu cuma heavy fun aja gitu serius enggak takut kualat atau gimana enggak emang punya guru gitu Oh itu sudah lama itu sama si Vega itu kenal Oh seperguruan itu perguruan Oh sering-sering ritual ritual gitu gurunya sakti dong ya sakti Oh sakti dijanjiin apa sama gurunya ya dijanjiin laris terus bahagia sejahtera Oh laris bahagia sejahtera gitu semuanya Oh semuanya itu sekarang sudah bahagia sudah lari sejahtera serius iya mana biasa aja nggak punya punya mobil nggak punya apa Oh punya oh sawah juga punya udah udah banyak itu dari laki-laki semua berkas diri saya aku sendiri Oh berkas berkas ilmu dari Abah gitu akhirnya laki-laki semua bisa royal gitu iya serius bisa kayak ngetrus gitu kalau kalau habis kayak gituan gitu serius nih nggak pernah nolak nggak pernah nolak gimana maksudnya nggak pernah mau itu tuh kalau udah dikasih kata aku lima juta nih ya udah enggak mau kayak masuk ditawar-tawar nggak ada ya makanya sih cekan awar kan bisa berarti ya bisa cuman cuman setengahnya aja jangan semuanya aja memurutnya tuh ya terus enak enggak tinggal ya makanya 5 juta kalau 5 juta kan enak sampai lemas dedes enggak sih 500 ribu aja lah enggak apa-apa setengah juga masih enggak enak ya enggak apa-apa yang punya punya 500 ribu betul laki-laki semua kayak gitu dikasih jimat itu dikasih jimat itu punya jimat berarti banyak punya jimat lah tadi kamu iya sekarang nggak punya cuman cuman buat kayak kita mandi kayak gitu tuh kalau pegangan jimat itu enggak serius maksudnya kita tuh dikasih auranya kita biar keluar Oh sama gurunya enggak dikasih jimat serius jangan bohong jangan bohong nih itu sama gurunya di gini-gini eh nggak apa-apa kayak gini suka enggak apa-apa Oh emang omong syarat gitu di gini-gininya lah Oh bisa gitu ya kata lima gitu enak gitu enak itu itu gratis kalau sama gurunya pas enggak bayar sama gurunya kenapa kan berkat apa sih aku bisa punya mobil punya sawah punya motor punya rumah Oh lari semua laki-laki daripada kesini dari luar negeri kesini semua luar negeri luar negeri siapa ya cowok-cowok dari luar negeri kan bisa tahu disini Oh bisa tahu itu dari apa dari micet atau apa ya micet Mas tahu micet tahap apanya ya kan saya tahu aja tuh kameramen kan sing langganan di micet gitu Oh di micet juga gitu Oh serius Oh mana jimatnya saya mau tahu ah jangan bohong jangan bohong nih nggak ada aku tuh cuman kan hanya dikasih jamu-jamuan mandi gitu tuh doa-doa saya mau cari jimatnya ada mau kemana ini mau kemana ya kan saya mau ke kamar mau nyari jimat nggak ada emang nggak ada jimat di kamar aku tuh mana mana jimatnya nggak ada jangan bohong aku sama Aba itu hanya dikasih pengasihan Aura yang keluar enggak ada jimat-jimat jangan bohong nggak ada jangan bohong saya mau nanyain jimati jimat kutang bolong nggak ada kutang bolong nggak ada kutang bolong nggak ada kutang bolong nggak ada saya mau maksa-maksa di Mas tuh disini mau ngemprot apa mau ngajak ribut sama saya saya sih tidak mau ngajak ribut saya cuma mau ngeliat jimat tapi dari tadi Mas mental aja sama saya ya nggak apa-apa kan kan tadi saya bilang nggak ada di sini nggak ada biar saya nggak tergila-gila gitu loh sama banyak kan kalau saya ngemputus ada jimatnya ada kutang kutang-kutang bolong aku aja kalau ada kutang bolong yang nanti kepalanya gimana nanti saya uangnya diorotin jangan bohong saya mau masuk jangan mental aja jadi laki-laki kalau saya maksa baru kali ini aku dapetin tamu mental kayak gini saya mau maksa nih nggak ada kalau saya maksa jangan kita taruh ilmu sekarang udah udah tahu saya punya ilmu ilmu aku punya ilmu-ilmu dari siapa dari Abah buat pegangan saya Oh buat pegangan ya iya dibilang nggak ada bolong-bolong kutang bolong nggak ada nggak ada ya udah sok saya maunya berantem aja ayo berantem nggak mau ngemput saya mau nyoba ilmu ilmu siapa sook aku punya ilmu nantang way ya sook mental way sook Hai kamu berani berani saya enggak nggak nyesel nggak apa sih berani lihat ya kutang bolong silit bolong melompong tunggu kutang bolong silit bolong melompong kutang bolong silit bolong melompong kutang bolong kutang bolong silit bolong melompong anda waras kutang bolong silit bolong melompong anda waras kutang bolong silit bolong melompong bener kan aduh jimat kutangnya bener kan kamu ngaku ngaku silit bolong melompong kutang bolong silit bolong melompong kutang bolong silit bolong melompong kutang bolong kutang bolong kutangx silit bolong uhh kan saya sudah ngomong ngomong ira saya ngomong baik-baik oke saya ngomong mana jaman ambil ya ambil mana tadi ngomong enak tuh kan tapi kenapa enggak ngaku ya akunya takut Mas duduk takut gimana sama abah itu kan bolongan ini sama apa kan disurung sama banyak lah biar lari biar laris apa biar laris laki-laki ke aku semua itu sih tidak masalah nih Neng sayang datang kesini Neng kenapa ngajak-ngajak si Vega yang enggak bener bener kan yang ngajak-ngajak dia jok-jok sama kutang-kutang kaget iya terus ilmu apa kaget Anda wariskan dari sebilang ngomong jangan aku nyetuk takut Mas sama abah ditakut Kenapa soalnya nangtang perubatan aku mau dipelet terus mau disantet mau disantet sama siapanya sama Abah udah aku sering diajak-ajak harus ngeladenin Abah sampai bujur sakit Oh pantatnya sakit Kenapa jadi paksa sih Oh dari silit gitu dipakai gitu Dari belakang jebol ini kutang aja jebol pengenisip teira Aduh dipakai ya makanya kamu kalau kayak gitu jangan bawa-bawa orang terus Anda waris Anda soalnya tidak nah Anda neng kasihan kembali kembali kasihan anak-anak udah stop cari risiko yang halal cari suami yang benar cari imam yang benar biar untuk membawa kepada jalan yang benar masih ada lagi enggak teman-anak ada Oh masih banyak itu pengikut-pengikut ini kutang bolong serius bisa ditelepon biar ketemuan disini bisa ditelepon ketemuan disini bilang neng aja ngomong tapi jangan ngomong-ngomong saya habis kayak gini habis berlantem sama neng di telpon ini ada yang booking biasa alasannya neng lagi halangan nggak bisa nih kamu aja yang ngelayanin saya terus nanti ngempurutnya disini nggak apa-apa kan boleh diijinin berarti ini tempat ngempurutnya ini di sini Aduh coba ditelepon lagi nanti ditelepon lagi itunya temennya nanti dibuangin dengan kutangnya seperti ini kutang yang dipakai juga bolong juga dalamnya iya serius serius coba lihat jangan mana lihat coba buka ada mana ini Aduh telepon temennya tapi jangan ngomong-ngomong station jangan ngomong-ngomong nanti ngomong ini Sarmin mom booking dia telepon ambil teleponnya mati kandung kandung